Intro Kenapa kau hasut Indonesia keluar AFF? AFF bangkrut jika Indonesia gabung OFC. Presiden AFF langsung kecam Viva karena apalasi Indonesia. Banyaknya laporan dari turnamen AFF yang membuat Viva sebenarnya sudah menyelidiki mafia itu sejak lama. Karena terlihat memang banyak yang janggal tentang aturan di setiap pertandingan. Menurut Viva, AFF banyak sekali mafia yang bermain. Karena memang basis judi online di ASEAN berada di Filipina serta Kamboja selaku server utamanya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi sebut negara tetangga seperti Kamboja dan Filipina menjadi asal judi online yang beredar di tanah air. Asalnya dari negara yang memperbolehkan judilah, Kamboja Filipina, servernya di sana. Ujar Budi Ari kepada wartawan di kantor Kominfo ketika ditanya negara asal judi online Jumat 20 Oktober. Perputaran uang judi online di tanah air semakin besar hingga triliunan rupiah per tahun. Intensifnya kegiatan perjudian online menjadi keresahan kita semua. Menurut estimasi, nilai transaksinya bahkan bisa mencapai 160 triliun sampai 350 triliun. Terang Budi Banyak mafia yang memanfaatkan Indonesia sebagai penghasil uang besar buat mereka. Karena memang Indonesia memiliki basis supporter terbesar di Asia Tenggara. Kecintaan supporter Indonesia terhadap sepak bola memang menjadi keuntungan bagi mafia sepak bola. Karena memang sepertinya rasa nasionalisme para supporter dimanfaatkan dengan baik oleh para pebisnis ini. Hal itulah yang membuat FIFA harus memperingatkan Indonesia agar kembali memilih bertahan atau keluar dari AFF. Sebab Indonesia sudah terlalu lama dirugikan oleh kompetisi ini. Pasalnya Indonesia menjadi keuntungan besar bagi AFF. 200 juta penduduk lebih pastinya banyak yang menginginkan Indonesia juara di AFF. Namun semua itu sudah disetting oleh mafia bola. Meski bermain bagus di babak penyisian sampai semifinal, namun saat laga final Indonesia terlihat melempom. Kami pastilah selalu memantau semua kompetisi sepak bola yang ada. Namun jika ada sesuatu yang canggal pasti kami selidiki dahulu. Ungkap salah satu setah FIFA. AFF kecam FIFA Namun hal mengejutkan langsung diberikan AFF ke FIFA. Pihak AFF tak terima jika disinggung soal mafia. Karena memang sampai saat ini belum ada bukti yang konkret mengenai masalah ini. Mereka memberikan statement agar FIFA tak ikut campur menghasut keberadaan Indonesia karena pemrakarsa AFF memang juga berasal dari Indonesia. AFF tak mau mereka bangkrut karena statement FIFA ke Indonesia. Sebab market Indonesia yang potensial adalah latang pemasukan utama mereka. Terima kasih telah menonton! Sampai saat ini belum ada bukti yang cukup untuk bisa bilang kami melakukan pengaturan skor. Untuk itu tak ada gunanya meributkan hal ini. Ungkap wakil dari AFF. Jika keluar dari AFF, Indonesia bisa saja ke berbagai turnamen. Salah satunya OFC, di mana Indonesia memang sudah sejak lama diundang ke turnamen tersebut. مسai-sa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!